Aliansi Demokrasi untuk Pemilu Adil dan Bermartabat, Adab, Sulawesi Selatan, Sulsel, Deklarasi Lawan Kecurangan Pemilu Deklarasi itu dilakukan saat forum grup diskusi, FGD, di Kantor Tribun Timur, Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, Sabtu, 10 Februari 2024 Turut hadir guru besar dalam bidang komunikasi politik Islam UIN Alauddin Makassar Prof. Firdaus Muhammad, Guru Besar FKIK UIN Alauddin Prof. Nur Hidayah, Direktur Lapar Sulsel M. Iqbal Arsyad, Pembina Gus Durian Andri Masye, Oase Intim Kristina Jehutabesi, serta beberapa mahasiswa Adapun deklarasi lawan kecurangan itu dibacakan oleh Ketua Network for Indonesian Democratic Society, NETFIT, Sulsel Sukrianto-Kianto Dia mengatakan, belakangan ini, masyarakat sedang menghadapi tantangan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Situasi ini ibarat momok untuk meluluh lantahkan nilai moral, integritas berbangsa dan bernegara yang siyukyanya fardu hukumnya dijunjung tinggi Fenomena ini sungguh bertentangan dengan prinsip demokrasi yang selama ini kita perjuangkan mati-matian, katanya Adanya indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan baik juga turut mencoreng pemilu 2024 nanti Hal ini ditandai dengan penyalahgunaan perangkat negara, termasuk bantuan sosial untuk medulang suara dalam pemilu 2024 sehingga mengarah pada penyalahgunaan wawenang Selain itu, pelanggaran etika, ketidaknetralan esten dan aparat penegak hukum menjadi benalu yang memperburuk pemilu kita dan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi Indonesia Berbagai bentuk tabiat yang mengarah pada kecurangan pemilu tentu mereduksi demokrasi dan membonsai pemilu kita hanya sekedar strategi politik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara, ujarnya Jika kecurangan pemilu terus dibiarkan, demokrasi di Indonesia dalam kondisi yang membahayakan Di tengah rivalitas kekuasaan dan wajah suram pemilu kian transaksional, maka memperjuangkan demokrasi tak hanya cukup disimpan dalam hati Karena segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit adalah persoalan bagi siapapun yang berpikir Olehnya, kehadiran adab sosial merupakan wujud nyata keterlibatan dan kepedulian kita sebagai masyarakat sipil yang perlu merespon situasi rumit ini sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mengawal pemilu 2024 Terima kasih telah menonton!